Al-Fatihah 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 Beliau banyak mengalah Padahal beliau berani Beliau ini adalah laki-laki yang sejati Tapi beliau banyak mengalah Tidak seperti di zaman khalifah-khalifah sebelumnya Karena ini menunjukkan Bahwasannya makam Tingkatan kemuliaan Yang akan dimiliki oleh pahala para ahli bayi nanti Itu akan mereka dapatkan yang lebih jelas lagi Di akhirat Karena Allah SWT jelas Menjelaskan sesungguhnya Allah ingin menghilangkan Dari kalian kekotoran-kotoran Dan membersihkan dengan sebersih-bersihnya Kemudian tadi terakhir beliau mengatakan Kita hadir hal disini Kita maka minta Tadi guru kita Hadud Zain Minta hijasa kepada Hadud Abul Rahman Beliau mengingatkan Bahwasannya itu pemberian Allah SWT kepada kita Tergantung bagaimana baik sangka kita Kepada saudara-saudara kita Maka untuk memperbanyak Orang-orang ulama-ulama dahulu Para ahli bayi Mereka selalu membaik sangka kepada kawan-kawannya Sehingga mereka mendapatkan manfaat dari yang lainnya Ada pun zaman ini Baiknya banyak orang Yang mereka ini sudah saling buruk sangka Sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat Satu sama lainnya Kemudian juga Hadud Abul Rahman mengatakan Hustudhan itu adalah arus Itu adalah hiasatku Itu adalah pakaianku Kemudian juga Dikatakan bahwasannya Hustudhan itu Adalah modal dasar Dari para ulama Daripada alikin Untuk memberikan kepada seseorang Jadi modal dasar seseorang Diberikan pandangan mulia Dari orang-orang wali Itu modal dasarnya adalah baik sangka Kemudian dikatakan Orang yang baik sangka Mereka akan mendapatkan Akan benar Walaupun baik Walaupun sangkanya salah Dan orang yang guru sangka Mereka akan merugi Walaupun sangkanya itu adalah salah Kemudian Walaupun sangkanya itu Adalah benar Tetap dia itu orang yang merugi Kemudian Tentunya kita dengar tadi Ijazah yang telah diberikan Pertama dari Habib Al-Rahman Kepada kita Dan yang kedua Ijazah dari Habib Zain Kepada kita semua Di dalam ilmu Di dalam wirid Di dalam zikir Dan di dalam dakwah Di jalan Allah SWT Ini yang saya dapat terjemahkan Hada walafi min kong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh